Kulu umati ya dhulunal jannah Rasulullah bersabda Semua umatku masuk surga Akan masuk surga Semua umatku akan masuk surga Illa man abad Kecuali yang tidak mau masuk surga Ya ada yang enggan masuk surga Seluruh umatku akan masuk surga Kata Nabi Kecuali yang enggan masuk surga Maman ya abad ya Rasulullah Siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasul Kata Nabi Waman asoni fakot abad Orang yang Maksiat kepada aku Melawan perintahku Tidak mau nurut sama aku Itu orang yang Tidak mau masuk surga Enggan masuk surga Waman ato'ani Dakhulal jannah Siapa yang taat kepada aku akan masuk surga Siapa yang Maksiat Tidak mau nurut sama Nabi Dia berarti Tidak mau masuk surga Sebab Nabi ini Diturunkan ke dunia Untuk menyelamatkan manusia ini Dari mulai hidup di dunia Mati masuk dalam kubur Hidup di padang masyar lagi Masuk ke surga Itu tujuan seorang Rasul diutus Menyelamatkan umatnya dari azab Allah Di dunia mulia Di kubur mulia Mereka terkesima dengan jawaban-jawabannya tentang pemeriksaan iman di kubur Kuburnya melebar seluas mata memandang Itu ajaran Rasul Kubur itu sempit Cuma satu kali dua meter Nanti kalau kita durhaka sama Rasul Kubur itu menyempit sampai tulang rusuk kita itu Bertikam-tikaman satu dengan lain Bukan begini lagi tulang rusuk kita Begini nanti di kubur itu Saya ini pernah beberapa kali ikut membongkar kuburan Ada yang pemindahan jalan Karena kena jalan kuburan dibongkar Ada yang pembangunan kali sungainya dilebarkan Kuburan-kuburan yang ada di situ dibongkar Termasuk kuburan Sultan Deli yang pertama Deli baru ya Bukan Sultan Deli yang tua Deli tua lain lagi Deli tua belum Islam Deli baru sudah Islam Pangeran Gandar Wahid Khan namanya Itu jadi Sultan Deli yang modern Di Labuan Deli Waktu dibongkar kuburan-kuburan Beliau dengan anaknya itu Saya ikut membongkar dengan Almarhum Sultan Deli Tengku Azmi Perkasa Alam Masih paman saya Bongkar Saya lihat Ternyata orang sole Sultan Deli yang pertama itu dibongkar Itu papan-papannya itu diangkatin satu-satu Ternyata tanahnya itu masih berlobang Segi empatnya itu masih ada liang lahatnya Sudah hampir 300 tahun dikubur Liang lahatnya masih ada Dibongkar papannya liang lahatnya masih ada Dan tanah Dan tengkoraknya masih ada Tengkorak kepalanya masih ada Giliran anaknya dibongkar Diangkat papan-papannya Sudah rata Sudah tidak ada Liang lahatnya sudah tidak ada Karena kena hujan itu sudah jatuh-jatuh Tanah-tanah Nah sekarang pertanyaan Sultan Deli yang pertama Kenapa lubang lahatnya masih tetap ada Kenapa tanah yang dari atasnya Kena hujan bertahun-tahun Tidak masuk ke dalam lubang itu Minggir semua Mesti ada yang nahan Betul tidak? Siapa yang nahan? Satu orang wanita dibongkar di jalan Serdang Namanya sekarang jalan Haji Muhammad Yamin SH Di Medan Tempat saya mengajar itu Masjid Juang 45 Lama saya mengajar situ 8 tahun mungkin sebelum pindah Jakarta Saya mengajar situ Ada kuburan-kuburan dibongkar Karena itu jalan Muhammad Yamin dilebarkan Jalan Serdang itu dilebarkan Ternyata ada satu kuburan seorang gadis Yang sudah dikubur Mungkin 27 tahun Tidak busuk sama sekali Masih awet gitu Senyum mati Saudara-saudara masih hidup Dipanggil Wah ini adik kami Masya Allah Dibuatkan kuburan baru Tidak busuk Ditanya kenapa? Saudara kamu tidak busuk jenazahnya Apa kelebihannya perempuan ini Gadis ini Saudara ini matinya masih gadis Saudara kami ini Kelebihannya kami lihat Biasa-biasa saja Kami semua sholat Baca Quran Biasa-biasa saja Mana mungkin biasa Badannya tidak busuk Dimakan tanah Apa kata saudara-saudaranya? Kami tidak pernah keluar rumah Kami itu Gadis pingitan Kami itu dikurung dalam rumah saja Paling main-main di halaman Halaman rumah belakang Yang dipagar Jadi kami tidak pernah lihat laki-laki Laki-laki juga tidak pernah lihat kami Nah ini saja sudah Tidak mungkin bisa dilakukan sekarang Coba Siapa? Ibu mau dipingit Saya beruntung Istri saya 26 tahun Tidak keluar rumah Kecuali dengan mahrum Istri saya Saya beruntung punya istri seperti ini Tidak belanja Tidak keluar rumah istri saya Dan keluar rumah pun pakai cadar Mudah-mudahan istri saya nanti Kalau mati tidak busuk Wanita ini tidak busuk Bayangkan Kami dulu di Medan Sampai tahun 60-an Tidak boleh laki-laki perempuan Yang bukan mahrum Jalan dekat-dekatan Jangankan naik sepeda goncengan Wow Geger sekampung Langsung dikawinkan besoknya Jangan coba Coba kita naik Sepeda goncengan Sama bukan mahrumnya Dikawinkan langsung Sama keluarganya besok Jangan main-main Jalan dekat-dekatan aja Langsung disidang sama keluarga Kamu kemarin jalan dekat Anak si Suleman Apa hubungan kau dengan anak Suleman Disidang anak gadis itu Tidak ada umi Saya lewat Tidak tahu Dia dekat situ Tidak lihat Itu sudah geger satu keluarga Dan itu Seluruh Sumatera Utara begitu Jangan main-main Kenapa sih kita harus nurut Dengan ajaran Islam seperti itu Karena kalau kita gak nurut Kita abah Enggan masuk surga Enggan masuk surga Disuruh tutup aurat Dia gak mau tutup aurat Suruh pake kerudung Pake jilbab Pake cadar Gak mau Berarti bukan Bukan karena gak mau Pake cadar dia Kata Nabi Dia enggan masuk surga Disuruh sholat Lima waktu Dia gak mau Sibuk saya cari makan Dia bukan gak mau sholat Sebenarnya dia gak mau Masuk surga Enggan masuk surga Disuruh pilih pemimpin muslim Dia gak mau Dia gak mau Itu urusan gua Jangan diatur-atur Sebetulnya dia bukan gak Mau milih pemimpin Islam Dia itu Enggan masuk surga Gak mau masuk surga Makanya dari dulu 1.400 tahun yang lalu 1.400 tahun yang lalu Rasulullah udah bilang Ada umatku yang Tidak mau masuk surga Tentu sahabat-sahabat Nanya Masa ada orang Gak mau masuk surga Siapa sih Orang yang gak mau Taat sama aku Kita rasul Dia enggan masuk surga Tentu sahabat